Tak terima motor kesayangannya dijual oleh orang tuanya, seorang pria tega membunuh saudara sepupunya yang membeli motornya. Pelaku membunuh korban dengan memasukkan racun ke dalam minuman keras. Setelah sempat bersembunyi di rumahnya di kawasan Rangkah Kidul Sidoarjo, polisi akhirnya berhasil menangkap seorang pria karena diduga melakukan pembunuhan terhadap korban AM, 23 tahun warga Tuban. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini, dendam kepada korban karena kesal motor miliknya dibeli korban melalui orang tuanya. Pelaku yang kesal dengan korban akhirnya merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban. Korban yang masih merupakan saudara sepupu pelaku dibunuh dengan cara diracun dengan menggunakan racun potasium. Pelaku memasukkan racun potasium ke dalam minuman keras yang diminum korban saat melakukan pesta miras bersama di rumah kontrakan korban di kawasan Sedati Sidoarjo. Tidak hanya membunuh korban, pelaku juga membawa lari sejumlah barang milik korban seperti ponsel dan sepeda motor serta uang tunai yang berada dalam dompet korban. Pelaku akhirnya ditangkap setelah polisi memeriksa seorang saksi yang ikut pesta miras bersama pelaku dan juga korban. Pelaku ini memberikan serbuk racun berupa ponasium ke minuman ala orang yang diminum oleh korban. Nah disitu dan juga waktu itu diketahui oleh saksi. Tetapi saat ditanya oleh saksi, saudara RR, ini saudara RI menjawab bahwasannya ini adalah sabu. Jadi supaya minumannya lebih enak, ternyata itu adalah kacau. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan polo restasi Sidoarjo. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya motor milik korban, ponsel, serta uang tunai Rp142.000. Terima kasih telah menonton!